Bagi lingkungan tepi pantai, hutan mangrove sangat berguna sebagai resapan saat air laut pasang. Di samping itu, di tangan yang terampil, mangrove juga bisa disulap menjadi karya seni yang bernilai. Ternyata Surabaya juga punya batik, bahkan batik ini sudah go internasional. Ini juga menjadi salah satu upaya dalam pelestarian lingkungan, karena berbahan dasar limbah mangrove. Mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Yuk, ikutin saya. Bu, ini lagi apa Bu? Ini lagi colet warna. Jadi setelah pencelupan, lalu memunculkan motif dengan pencoletan. Dengan pencoletan? Ya, warna colet. Jadi warna colet. Warna colet itu apa? Ini warna colet, dibuat dari mangrove yang direndam selama dua minggu, terus perobusan dua minggu, disaring. Berapa lama Bu proses pencoletan ini? Pencoletan tergantung dari detailnya batik. Semakin sulit, semakin lama, terus kemudian pewarnaan juga. Paling rumit, yang paling rumit itu kira berapa lama untuk pencoletan? Setahun paling enggak dua puluh kali. Setahun dua puluh kali. Lulut Sri Yuliani, seorang pecinta lingkungan yang merintis pembuatan batik mangrove. Seluruh pewarna berasal dari limbah berbagai jenis dan spesies tanaman mangrove. Lulut berkreasi dengan mangrove sejak tahun 2000. Seluruh mangrove ia gunakan sebagai pewarna. Mulai dari buah, akar, sampai kulit kayu. Sebenarnya yang ngebedain batik mangrove dari mulai corak dengan batik-batik yang lain itu apa sih? Kalau batik mangrove itu yang membedakan adalah nafasnya. Kalau orang membuat batik kan, bikin batik dijual sudah. Tapi kalau batik mangrove ini memang tujuannya untuk konservasi. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan. Tetapi kalau batik mangrove ini butuh totalitas untuk kekonservasi. Jadi ketadulianya. Jadi pakemnya itu dibuat sendiri. Yaitu pakem dari ekosistem mangrove dan kelautan. Lalu isen-isennya itu jogging track, nipah, kemudian gelombung air. Dan setiap batik mangrove selalu bertepi. Karena ada filosofi bahwa mangrove itu adalah benteng pertama daratan dari gelombang air laut maupun dari abrasi. Ternyata membuatnya tidak mudah. Butuh waktu tiga bulan hingga satu tahun tergantung kerumitan motif. Proses ini berlangsung mulai dari menggambar, penyantingan, pencelupan, pencoretan warna, pengikatan warna, hingga pelorotan warna. Dari setiap lembar pembelian batik asli Surabaya ini, 2,5% disumbangkan untuk pembelian bibit pohon mangrove sebagai upaya pelestarian alam. Dan lingkungan. Tidak heran, lulut dan batik mangrovenya telah memperoleh berbagai penghargaan. Selain batik, tanaman mangrove ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Seperti sabun, alat kecantikan, hingga ginuman sika. 2 Oktober 2009, UNESCO meresmikan batik sebagai aset budaya Indonesia. Dan sejak saat itu, para pengrajin kembali bergairah dalam mengembangkan batik sebagai aset seni dan komoditi ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.